Pendekar Latah Jelit 61. Untung Lok Eng Chi yang hoat mengutamakan kelunakan yang lembut enteng, kekuatan pukulannya tidak keras dan ganas, Huhan Xia memiliki ilmu pelindung badan, maka tidak sampai teriuka dalam. Namun demikian, dia toh terhuyung sempoyongan beberapa langkah. Berhenti Wanyan Tiang Chi segera bersuara melihat pertempuran hendak dilanjutkan. Berhenti Wanyan Tiang Chi tidak kuat menahan penasaran dan malu? Sambil menggerung, waktu lawan menarik tangan hendak mengundurkan diri, tiba dia memukul dengan gerakan membelah. Di luar taunya Bu Lim Tian Kiao memang sengaja mengatur tipu daya hendak menjebaknya, siang dia sudah menduga orang akan bertindak demikian, maka semenjak tadi sudah dia persiapkan care untuk memalahkan dan membekuk lawan. Pada detik secepat letikan api itu, Bu Lim Tian Kiao gunakan hiancoan kian kun, memutar maya pada, tiba badannya putar baliki maka terdengar ya suara krak, tulang di ujung lengan kanan Huhan Xia dipuntirnya ke slow. Kejadian selanjutnya terlalu cepat, begitu kembangkan, Kim Najiu Hoat Bu Lim Tian Kiao terus pegang kedua lengan. Huhan Xia serta diangkatnya ke atas diputar seperti atlet lempar peluru seraya berseru lantang. Hadirin menyaksikan sendiri, dia sendiri yang tidak mau mengakhiri pertempuran, bukan aku yang sengaja hendak membuat keonaran. Kaget Wanyan Tian Kiao bukan kepalang, time LH Tiong, bentaknya. Gila kau, dua jari terangkap menutup Toa Cui Hiat di punggung Bu Lim Tian Kiao seraya menubruk maju. Bu Lim Tian Kiao sedang bicara ke bawah panggung, seakan dia tidak perhatikan serangan Wanyan Tian Kiao. Toa Cui Hiat adalah sentral dari urat nadi dan jalan darah, kalau kena tutup pasti jiwa orang akan celaka 12. Bu Sutun menggeram gusar sembari lompat naik ke atas panggung, kedatangannya tepat menangkis tusukan Wanyan Tian Chi. Sudah tentu Wanyan Tian Chi amat kaget melihat pepukulan orang yang dasyat mengandung suara gemuruh laksana guntur. Kuatir tenaga tutupkan jarinya tidak kuat melawan pepukulan orang, dari tutupkan lekas dia rubah menjadi pepukulan telapak tangan, dilancarkan pukulan Bian Chi yang yang lunak untuk mengatasi kekerasan, menyambut dengan telak. Diluar taunya Kim Kong Chi yang lat Bu Sutun teramat hebat, betapapun lihai Bian Chi yang Wanyan Tian Chi, paling hanya kuat menahan lima bagian kekuatan lawan, belakang begitu telapak tangan keduanya beradu Wanyan Tian Chi tergertak mundur tiga langkah. Bu Sutun, hardik Wanyan Tian Chi dengan suara keren, besarnya limu berani membuat huru hara di kota raja. Bu Sutun mengenakan topeng tipis, namun begitu Wanyan Tian Chi menyambut pukulannya, segera diatau siapa yang sedang dihadapi. Bu Sutun gelak, sekalian diaranggut topengnya, katanya. Wanyan Chi yang kun, sebagai komanden Giling Kun, tidak tahu malu kau gunakan carry yang kecil dan kotor menyerang orang yang pernah menyelamatkan jiwamu. Merah muka Wanyan Tian Chi, bentaknya. Bu Sutun, kau buronan pemberontak ini memang pemerintah hendak membekukmu, berani kau mencampuri utusan membuat tonar di sini? Hektometer, HM memangnya kau tidak takut mati. Kalian menindas murid kaipang kita yang ada di Taitoh, memang aku hendak membuat perhitungan dengan kau. Aku tahu di atas gunung ada harimau, justru kesanalah aku pergi. Kau mau apa, hayolah hadapi aku. Setelah gagal membokong, Wanyan Tian Chi sudah patah semangat. Sudah tentu dia tidak berani bentrok secara langsung dengan Bu Sutun. Di saat Bu Suun mencegat Wanyan Tian Chi, Umong dan Uci kedua Sute Huhan Sia sudah menerjang naik ke atas panggung. Taim Siing pun siapkan anak buahnya mengepung panggung. Busur panah sudah terpentang siap memlidik kerah bulir Tian Klau. Bu Lim Tian Klau angkat Huhan Sia di atas kepalanya terus disatukan ke depan, bentaknya. Siapa berani hayo maju? Kalau orang Sitem gugur, biar tatcu mongol ini mengiringi aku ke liang kubur. Tulang lengan Huhan Sia keselo dipelintir dengan Jong Jim Hoat. Betapapun tinggi iwekangnya tak urung dia berkau kesakitan. Melihat Suhengnya terjatuh ke tangan musuh, Umong khawatir bila lawan terdesak bakal mencabut jiwanya, karena kekhawatiran ini dia merandek tak berani maju. Sebaliknya busu negeri Kim dan para penonton lain sama senang, kaget dan terpesona setelah tahu yang membekuk. Huhan Sia adakah bulim Tian Klau pujaan hati mereka? Hati mereka ikut teriampias juga dongkolnya selama ini, ada di antaranya malah mendesak serdadu yang pentang panah dan bersorak memberi semangat kepadanya. Dalam keadaan kepepet ini, wanyanti yang cimat tikutu dibuatnya, terpaksa dia menelan rasa gusar dan malu, katanya. Temel hati Yong, jangan kau men serampangan, ada omongan apa marilah dibicarakan. Betul, kita perlu berunding baik. Apa yang kau inginkan? Coba ku dengar dulu usulmu. Turunkan Huhan Sia, aku bebaskan kalian keluar, seujung rambut pun tidak kuusik kalian. Masakah urusan demikian begitu gampang? Kau harus tahu, kalian buronan pemerintah, kalau kau ingin membuat onar, kau kira kau bisa lolos lari Taito. Memangnya kita sudah pertaruhkan jiwa, masa takut menghadapi anjamanmu. Barisan panahmu memang bisa memidik aku mampus, namun tamu agungmu orang Mongol ini akan mati bersamaku. Berani kau menanggung akibat ini, nah suruhlah mereka bidikan panahnya. Sudah tentu ciutnya liwanya nanti yang ci, lekas dia berkata, baiklah, lalu apa keinginanmu? Soal ini aku sendiri tidak memberi keputusan seluruhnya, Bu Pangcu kemari hendak membuat perhitungan dengan kau. Coba kau tanya Bu Pangcu, setelah persoalan kalian selesai, aku akan lepaskan tawananku. Apa boleh buat terpaksa wanyanti yang ci bicara kepada Bu Sutun, ku harap Bu Pangcu suka bermurah hati. Bu Sutun mendengus. Bermurahi hati. Hektometer, tapi kau berlaku amat kejam terhadap murid Kaipang kita. Sebelum ini aku memang bertindak keterlaluan terhadap Pangkalian, soalnya aku menjalankan perintah Raja, Bu Pangcu, persoalan lama tak usah diperdebatkan, harap Bu Pangcu memberi saran bagaimana kita harus menyelesaikan urusan di depan mata. Baik, asal kau terima dua usulku, tacu mongol ini akan kami lepaskan, persoalan kita pun boleh anggap selesai. Wanyanti yang ci melengak, tanyanya, dua usul apa pertama, seluruh murid Kaipang yang kalian tawan harus. Segera dibebaskan kau mau terima. Ada ribuan orang Kaipang yang dijebloskan dalam penjara, namun demi keselamatan Duta Mongol terpaksa Wanyanti yang ci menerima syarat pertama ini. Baik, ku batasi dalam satu jam, seluruh murid Kaipang diantar ke pintu timur, kata Bu Sutun lebih lanjut. Lalu apa usul kedua tanya Wanyanti yang ci? Kau harus antar kami keluar kota, lima li di luar kota baru kita tukar menukar tawanan. Wanyanti yang ci kertak gigi, sahutnya. Baiklah ku terima usulmu, segera dia keluarkan perintah supaya melepas murid Kaipang yang tertawan dan dikumpulkan ke pintu timur. Dengan mengempit Huan Xia, Bu Lim Tianqiao lompat ke bawah panggang terus keluar dari gelanggang diiringi Wanyanti yang ci. Atas perintah Wanyanti yang ci terpaksa Tem Sing menarik mundur barisan panahnya. Banyak murid Kaipang yang menyamar dan mencampurkan diri di antara penonton segera tunjukkan muka aslinya ikut. Bergabung dengan rombongan Bu Sutun berdua Wanyanti yang ci bersama Umong dan lain mengikuti di belakang. Di sepanjang jalan raya yang mereka lalui tidak sedikit murid Kaipang yang menyamar bermunculan pula, mereka dipersiapkan untuk membuat tonar besar, namun setelah urusan bisa dibereskan tanpa pertumpahan darah, maka mereka siap mengundurkan diri bersama pangcu mereka. Agaknya Bu Sutun memang sudah mempersiapkan rencananya dengan matang, maka rombongan mereka semakin besar. Baru sekarang Wanyanti yang ci sadar bahwa Bu Sutun memang sengaja hendak membuat onar, namun Huhan Sia di tangan mereka, walau hati dongkol dan marah, dia tidak bisa berbuat apa. Tiong Xiaohu disangka berada dalam rombongan orang banyak, mundur bersama murid Kaipang, maka Bu Sutun tidak perhatikan dirinya lebih lanjut. Apalagi rombongan mereka diikuti Wanyanti yang ci dan lain, asal usul Tiong Xiaohu belum diketahui sudah tentu dia tidak ingin orang berjalan bersama dirinya. Setiba di pintu timur, ternyata murid Kaipang sudah diantara naik kereta dan dilepaskan malah menunggu kedatangan mereka. Banyak murid Kaipang itu yang terluka dan tersiksa di penjara, maka temannya yang sehat dan kuat bantu memapah dan menggotongnya. Seperti yang dijanjikan kedua pihak tukar tawanan limali di luar kota, Bulim Tianqiao hanya memperbolahkan Wanyanti yang ci bawa puluhan pengiring dan beberapa busu mongol. Setiba di tempat tujuan Bulim Tianqiao gelap, katanya, kalian sudah hantar sedemikian jauhi selamat bertemu lain kesempatan kalian busu mongol kalau ingin bertanding lagi, setiap saat kami bersiap melayani. Lalu dia turunkan Huhan Xia dan melepaskannya. Sudah tentu umong tidak bisa membebaskan tutukan kengsin Cihauat. Lekas dia berteriak. Nanti dulu, suheng kami belum pulih seperti sedia kalah tulang keseloh dapat disambung, tutukan kukau tak bisa. Membebaskan, Wanyanti yang kun busutun segera menimbrung. Murid Kaipang kita pun banyak yang belum pulih kesehatannya, hayolah kalian obati dulu murid kita. Sudahlah sudah, aku bisa membebaskan tutukan Hiat Sonia, timbrung Wanyanti yang chi tidak sabar, khawatir terjadi perubahan, umang tidak berani bicara lagi. Setelah menyerahkan tawanannya, diiringi gelak tawa ramai Bulim Tianqiao dan Busutun berlalu dengan iringan murid Kaipang, sementara Wanyanti yang chi sibuk berusaha membebaskan tutukan Hiat Su Huhan Xia. Tak nyana begitu Hiat Su yang tertutup terlepas, tahu-tahu Huhan Xia melakukan perbuatan dekat yang amat di luar dugaan orang banyak, berjingkrak berdiri Huhan Xia terus gelak tawa tiga kali, tiba dia cabut golok melengkung terus berhara kiri menusukan golok ke perut sendiri. Mimpi pun Wanyanti yang chi tidak menduga orang bakal secuat itu nekat bunuh diri, mau tolong sudah kasep. Sudah tentu umong, uji dan busu mongol lainnya amat kaget, beramai mereka merubung maju, suko, kau, kenapa kau titik? Sambil menahan derita mendelik Matu Huhan Xia, katanya menyeringai seram. Sekali aku tidak sedih dihina oleh bangsa Nuchen yang rendah, aku bersumpah pasti menghancurkan negara dan mengobrak-abrik rakyat mereka. Dengan cucuran air Matu umong dan uji bertanya, Su Heng ada pesan apa? Aku malu karena gagal menjalankan tugas, tiada muka aku kembali ke negeri, laporkan kepada Khan Agung, mintalah kepada beliau untuk segera mencaplok negeri Kim, habis berkata diakerahkan tenaga mencabut golok terus diberikan kepada umong, tusukan golok ini amat dalam, setelah golok dicabut, darah mancur bagai air leding, dalam sekejap jiwanya pun mengkat. Wanyan Tiang Chi berdiri menjublaki katanya kemudian sambil banting kaki. Celaka, celaka. Habis segalanya, habis apa damperat umong. Tidak lekas kau kejar mereka dan tangkap kembali Bu Sutun dan Tem Ih Tiong. ingin aku memblek perut dan mengorek jantung mereka untuk sembah yang kepada arwah Suheng. Jumlah murid Kaipang jauh lebih banyak dari pasukan Gilim Kun yang ada, dan lagi anggota GIIM Kun takkan mau mengejar dan menangkap Bu Lim Tian Kiao yang menjadi pujaan hati mereka. Apalagi kepandaian Bu Lim Tian Kiao dan Bu Sutun begitu tinggi, memangnya gampang mereka mampu menangkap kedua orang ini. Dari kejauhan Bu Lim Tian Kiao berseru lantang, Suhengmu sendiri yang cari kematian, apa sangkut? Pautnya dengan aku? Hehe, kalau kau ingin menuntut balas. Nah kemarilah kulayani keinginanmu. Tahu dengan bekal kepandaian mereka takkan unggul melawan Bu Lim Tian Kiao terpaksa umong telan penasaran dan putar balik membawa pulang jenazah Hohansia. Setelah bebas dan peluhan li tiba di luar kota baru Bu Lim Tian Kiao merasa lega, baru sekarang pula Bu Sutun sempat periksa jumlah orangnya, tiba dia berkata heran. Loh, kemana Siow Hu? Tiong Siow Hu masih muda, namun otaknya cerdik, ilmu silatnya juga tidak rendah. Hiku kira tidak akan terjadi apa atas dirinya, mungkin terpisah di tengah jalan sehingga dia tidak sempat nyusul rombongan besar kita tadi. Tapi kita tiada tempo buat mencarinya lagi, ujar Bu Sutun, maklumlah janjinya dengan Hang Le Moli tinggal puluhan hari lagi, mereka harus cepat ke Tian Long Nia bertemu dengan Hang Le Moli maka tak bisa tinggal lebih lama lagi di Taito. Terpaksa Bu Sutun berpesan kepada Kisan, kepala pimpinan cabang Taito untuk menyampaikan kabar hilangnya Tiong Siow Hu kepada Su Hong Siang Jin dan berusaha menemukannya pula, di samping itu dia tugaskan Ciu Kan pimpin murid Kaipang yang ada di Taito berangkat ke Kilian San, sedang dia bersama Bu Lim Tian Kiao langsung menuju ke Tian Iong Nia. Untuk sementara biarlah kita kesampingkan dulu perjalanan Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao ke Tian Long Nia, marilah kita ikuti pengalaman yang menimpa Tiong Siow Hu. Seperti diketahui Tiong Siow Hu ditutup Hiat Sonia dan dipapah keluar gelanggang oleh dua orang, setiba digang sempit dan sepi, laki pendek kekar di sebelah kanan berkata dengan tertawa. Untuk menggotongnya keluar kota terlalu banyak buang tenaga, adik culekaslah kau gunakan keahlianmu saja. Pemuda cakap seperti pelajar di sebelah kiri tertawa, sahutnya. Baik, coba saksikan, entah dengan care apa, telapak tangannya digosokkan di depan hidung Tiong Siow Hu. Seketika Tiong Siow Hu dirangsang bau harum, lekas sekali dia terus jatuh pingsan, sebelum dia pulas terasa dirinya dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya dia tidak ingat apa lagi. Entah berapa lama kemudian, waktu Tiong Siow Hu sayup siuman, terasakan dirinya berada di tempat gelap sesaat kemudian baru dia sadar dirinya masih berada di dalam karung, pikiran sudah sadar namun tenaga masih amat lemah, tak bisa merontak tak mampu bicara. Di saat Tiong Siow Hu mengingat kejadian apa yang dialaminya, tiba didengarnya suara seorang gadis berkata, Entah siapakah pemuda ini, tentu dia amat penasaran kita ringkus teran pajunturungan. Peduli siapa dia, didengarnya laki pendek kekar itu menyaut. Asal dia teman busutun, setelah kita ringkus terhitung kita sudah menunaikan tugas. Aku jadi bingung, terdengar gadis yang menyaru jadi pelajar berkata, Kenapa tidak kita serahkan pemuda ini kepada gilinkum saja? Kalau aku bertindak atas kehendakku sendiri sudah tentu kuserahkan kepada Wanyan Tiang Chi, sayang suhuku sudah pesan, peduli siapapun yang kubekuk harus diserahkan kepadanya dan lagi dipesan supaya tidak diketahui orang lain. Kenapa begitu? Bukankah gurumu siap menjadi koksu negeri kim? Kenapa gurumu inginkah serahkan pemuda ini kepada dia secara diam? Kau tidak tahu, guruku sudah berubah haluan. Kini dia tidak mau jadi koksu negeri kim, namun siap bekerja demi kepentingan kon agung dari Mongol. Apakah Timu Jin berjanji mengangkatnya menjadi koksu dari Mongol? Koksu negeri Mongol sudah diduduk, orang, yaitu Cun Seng Hoa Tong yang kenamaan itu. Kalau guruku mau bekerja bagi mereka paling hanya diangkat sebagai tangan kanan Cun Seng Hoa Tong. Aku semakin bingung, jadi koksu negeri kim tidak mau, kenapa malah jadi pembantu orang lain? Kau tidak tahu, Mongol sekarang kuat dan jaya, sebaliknya negeri kim semakin mendekati runtuh, kan jamak manusia manjat ke atas, air mengalir ke bawah, demikian pula guruku. Gadis itu tertawa, katanya, tak heran ibuku sering bilang gurumu adalah manusia rendah yang tidak punya penderian tetap kelihatannya dia berperawakan kekar garang, tak kira berhati kecil, pulas dan banyak muslihatnya. SSST, jangan keras, desis laki pendek. Takut apa, di sini tiada orang lain, sahut di gadis, dia lupakan Tiong Siau yang berada di dalam karung. Kenapa kau bilang demikian di hadapanku? Kalau suhengku dengar, tentu kau dilabraknya. Memangnya kenapa kalau dia dengar, gurumu pun tahu bila ibuku sering memaki dia. Kau memang senang merengek dan mau menang sendiri, biar ku beritahu kabar baik, guruku sekarang sudah berubah pikiran. Berubah pikiran soal hubungan kita maksudmu. Cis, aku tidak mau dengar. Mata aku, kau tawa takku, ada pertanyaan yang masih ingin ku tanya. Baiklah, tapi jangan kau mencela keburukan guruku lagi, tak bisa, aku tetap tanya soal gurumu, kalau gurumu. Hendak setia kepada Mongol, kenapa pemuda yang kita ringkus ini tidak diserahkan kepada orang Mongol itu? Kenapa susah, guruku hendak membawa tawanan orang Kaipang ini sebagai hadiah pertemuan sekaligus unjuk jasa baiknya. Banyak benar muslihat gurumu. Hi, jangankah salah paham, bukan maksudku hendak memburukan nama gurumu. Memang untung tidak kita serahkan kepada orang Mongol itu, kini Huhan Sia sudah ditawan bulim Tian Kiao. Kalau jejak kita diketahui mereka, orang Kaipang tentu tidak lepaskan kita. Kau ingin melawan busutun namun takut pula menghadapinya, sungguh tidak berguna. Demikian cemoh si gadis dengan cekikikan. Soal kepandayan aku memang bukan tandingannya, terpaksa harus kugunakan akal liciki dengan mendapat dukungan suhu, cepat atau lambat pasti aku bisa menuntut balas kepadanya. Kedua laki perempuan ini bukan lain adalah Mato'aha dan Siang Kuan Pocu, baru sekarang Tiong Siawau yang berada di dalam karung mengetahui bahwa dirinya lah yang ketimpa pulung. Dalam pada itu didengarnya Siang Kuan Pocu tengah bicara, sebetulnya pemuda ini harus dikasihani, tapi untung kau. Menangkapnya, bukan membekuk busutun, Mato'aha melengat, katanya mendelik. Kenapa? Busutun adalah musuhku, kau tidak ingin aku menuntut balas? Tapi busutun pernah menolong jiwamu, jangan kau lupakan sumpahmu waktu kau dia lepas, setelah membunuh diaka sendiri akan bunuh diri juga, aku tidak ingin kau mati, maka aku lebih rela kau tak berhasil menuntut balas kepadanya. Mato'aha gelap, ujarnya. Pocu pikiranmu terlalu jenaka, kau kira apa yang kuucapkan itu betul harus kupatuhi? Apa jadi kau hanya menggertak dan menipu busutun tentu, kalau aku tidak pura bersikap gagah, memangnya. Aku masih ada muka. Dalam keadaan seperti itu, kalau aku tidak berkata demikian, apakah aku tidak malu? Sekian lama siang kean poru terlongong katanya kemudian, Mato'aha, aku sungguh aku tak kira kau adalah orang. Demikian. Apa, jadi kau menyesal berhubungan baik dengan aku? Hektometer, kalau aku tidak pandang kau sebagai orang sendiri aku tidak akan kemukakan isi hatiku. Mato'ako, ujar siang kean pocu sesaat kemudian, masih ada sebuah hal ingin ku tanya. Hari ini kenapa kau begini cerwet? Baiklah, asal kau tidak marah saja, soal apa yang ingin kau tanyakan? Kau ini orang Nuchen, pernah menjadi perwira Gilim Kun, setelah gurumu membantu orang Mongol, setelah perang terjadi ke pihak mana kau harus membela? Mato'aha melongo cukup lama, agaknya tak pernah dia pikirkan hal ini, sahutnya kemudian, perang belum tentu terjadi. Kalau terjadi bagaimana? Kemana kau berpihak? Biar ku tentukan sesuai situasi saat itu, negeri Kim adalah tanah airku, tapi perintah guru tak boleh dilawan, maka aku terpaksa-terpaksa. Terpaksa bagaimana? Aku akan bertindak menurut situasi dan memilih arah angin. Aku tidak tahu apa yang kau maksud menurut situasi dan memilih arah angin. Maksudku pihak mana lebih menguntungkan ke pihak itulah aku berpihak. Oh, kiranya kau pun sama seperti gurumu, adalah, adalah apa? Ah, tak perlu ku katakan, kau marah nanti, sebetulnya dia hendak bilang. Kiranya kau seperti gurumu adalah manusia rendah yang tidak punya pendirian tetap. Agaknya Mato'aha tahu apa yang dimaksud, katanya tertawa, memang aku pun tak ingin dengar, sudahlah, sekarang aku hendak melihat keadaan di luar, jagalah bocah itu jangan pergi ke mana nanti ku bawakan makanan untuk kau. Dalam pada itu, sembari mendengarkan percakapan mereka, diam Tiong Siong Hau kerahkan hawa murni dihimpun di pusar, lambat namun pasti dengan pelan dia berhasil mengumpulkan tenaga. Setelah Mato'aha pergi, pikiran siang kean pocu menjadi kalut. Baru sekarang dia mulai sadar bahwa Mato'aha yang dia cinta ternyata berjiwa kerdil dan rendah, mau tidak mau rasa cintanya mulai goyah, diam-diam membatin. Jiwanya begitu kotor dan rendah, apakah setimpal aku pasrahkan nasib masa depanku, kepadanya mengingat kehidupan masa depan mau tidak mau terketuksan uberinya, rasa sedih dan duka merangsang hati, lama-kelamaan karena bingung dia malah menangis sesenggukan. Tiong Siong Hau yang ada di dalam karung mendengar isak tangisnya, tanpa merasa timbul rasa simpatiknya, tak tahan dia bersuara. Nona, sudahlah, jangan kau menangis. Sayang tenaganya masih lemah, suaranya amat lirih seperti suaranya muk siang kean pocu tidak jelas apa yang dia katakan. Namun siang kean pocu lantas ingat dan melihat gerakan dari dalam karung, bercekat hatinya, batinnya. Apakah deh, asudah siuman lekas dia memburu kesana membuka karung itu. Setelah karung terbuka Tiong Siong Hau masih pura semaput, maklumlah dia belum tahu maksud siang kean pocu, maka dia tetap pura tak mampu bergerak setelah merabat pernapasannya siang kean pocu kaget dan menggumam sendiri. Celaka, karung ini begini rapat, terlalu lama disekap di sini, mungkin dia bisa mati tak bisa bernapas. Tiba terasa oleh Tiong Siong Hau serang kumbau harum yang pedas merangsang hidungnya agaknya siang kean pocu keluarkan obat pemunah. Tanpa kuasa Tiong Siong Hau berbangkis beberapa kali serta membuka kedua matanya. Lega hati siang kean pocu, katanya tertawa, syukurlah, ku kirakah sudah putus nafas. Tiong Siong Hau melengat, tanyanya, kau yang memberi obat pemunah? Siang kean pocu manggut, katanya. Wah, suaramu lemah tak bertenaga, tentunya kau amat kelaparan sampai badanmu lemas. Kenapa kau menyadarkan aku dan melepas aku? Tanya Tiong Siong Hau. Tidak menjawab siang kean pocu mengamati sekian lama kepadanya, tiba dia tertawa cekikikan dan berkejata. Ternyata sejak tadi kau sudah siuman, benar tidak? Melihat orang tidak bermaksud jahat Tiong Siong Hau mengaku terus terang. Ku dengar kau sedang menangis. Begitu kau menangis aku lantas cuman, Nona, kenapa kau menangis? Merah muka siang kean pocu, katanya, aku tak peduli sejak kapan kasih uman, yang terang perutmu tentu amat lapar, nah makanlah dulu. Lalu dia keluarkan rangsum dan air minum. Setelah sedikit makan, semangat Tiong Siong Hau bertambah baik katanya. Terima kasih Nona, kau, kenapa kau begini baik tidak menjawab siang kean pocu? Malah bertanya, siapa namamu? Apa kau teman buh sutun? Aku si Tiong bernama Siong Hau. Belum setimpal aku jadi teman buh pangcu, buh pangcu adalah kenalan preman guruku. Ohi jadi gurumu seorang Hau Siong? Betul, guruku adailah Su Hong Siang Jin, ketua Hau Hutsi di Saisan, siang kean pocu melenggong, katanya. Ahi kiranya Su Hong Siang Jin. Nona kenal guruku? Aku belum pernah ke Hau Hutsi namun pernah ku dengar nama gurumu dari orang lain. Sementara dalam hati dan membatin, ibu sering bilang beng-beng tai su dan Su Hong Siang Jin adalah dua padri agung pada zaman ini, kalau dia murid Su Hong Siang Jin, tentunya orang baik. Seperti memikirkan sesuatu, kemudian siang kean pocu bertanya pula, Penagamu belum pulih bukan? Nah, makanlah dua roti kering ini. Memang Tiong Siang Ho sudah kelaparan tanpa sungkan sambil ucapkan terima kasih segera dia gares roti kering itu dengan lahapnya. Waktu dia angkat kepala, dilihatnya hari sudah siang mendekati lohor, keruan hatinya heran dan bingung, siang kean pocu seperti membaca isi hatinya dari mimik mukanya, katanya tertawa. Tempat ini tiga ratus li berada di luar tai toh, sudah sehari semalam kau berada di dalam karung. Setelah makan habis roti, Tiong Siang Ho bertanya, kau hendak masukkan aku ke dalam karung lagi. Tiba siang kean pocu tertawa cekikikan, katanya. Kalau kau sudah bisa jalan, lekaslah kau pergi saja, kau melepas aku tanya Tiong Siang Ho melengak. Aku tak bermusuhan dengan kau, tidak lega aku mencelakai kau, kalau aku pergi, bagaimana kalau temanmu kembali, aku bisa menghadapinya, mumpung dia belum balik, lekas. Kau pergi. Tiong Siang Ho menjurah hormat, katanya. Terima kasih akan budi kebaikan nona, mohon tanya siapakah nama nona yang harum. Ai kenapa kau begini seruet, kalau terlambat bisa kapiran, baiklah ku beritahu, aku bernama siang kean pocu, lekaslah pergi. Tiong Siang Ho mengiakan sambil beranjak keluar namun baru dua langkah dia berhenti lagi, berpaling kepada siang kean pocu dengan pandangan khawatir dan prihatin, siang kean pocu terharu melihat sikap simpatik orang, pada saat itulah sayup terdengar langkah orang mendatangi, siang kean pocu kaget, katanya membanting kaki. Selaka, terlambat sudah, lekas kau masuk kembali ke dalam karung, kalau ada kesempatan nanti malam ku lepas, kau lagi. Tiong Siang Ho sudah bisa jalan, namun tenaganya masih lemah, kalau berkelahi terang takkan kuat melawan orang. Dia kira siang kean pocu di ancam matuaha dan terpaksa menjadi pembantunya melakukan kejahatan di luar taunya bahwa muda mudi ini adalah sepasang kekasih. Begitu Tiong Siang Ho masuk karung lekas siang kean pocu mengikatnya dari luar, terdengar langkah orang sudah tiba di luar pintu. Siang kean pocu tenangkan diri, serunya, Mato'ako, begini cepat kau kembali? Ohi jadi kau masih menunggu Mato'aha terdengar seseorang berkata dengan G1A. Sayang Mato'aha hanya urus jiwa sendiri tanpa perdulikan keselamatanmu, dia sudah melarikan diri. Di tengah gelak tawanya pendatang ini dorong pintu kuil terus melangkah masuki dengan sepasang matanya yang liar seperti berandal menatap siang kean pocu. Waktu siang kean pocu menegas yang datang adalah laki kasar yang bermata tinggi, bermuka jelek dan buas, siang kean pocu kena laki ini yang kemarin mengalahkan uji itu busu mongol di atas luitai, yaitu Soayan Liu. Siapa kau, untuk apa kemari bentak siang kean pocu Soayan Liu menyeringai lebar, katanya. Aku ini sekolega dengan Mato'akumu, kini menunaikan tugas untuk menangkapnya, dia sudah lari, kebetulan ku minta kau saja yang ikut aku. Dia melanggar hukum apa, kenapa kau hendak menangkapnya? Banyak sekali dosa Mato'aha, pertama, dia tidak becus melindungi pimpinan, setelah kalah perang mingkat menyelamatkan jiwa sendiri. Kedua, kini dah menyerah kepada musuh, dengan tujuan jahat kepada negeri sendiri. Ketiga, setelah meringkus orang Kekpang secara diam dibawanya pergi, tidak mau serahkan kepada pihak pemerintah dan masih banyak lagi kesalahan lain oleh karena itu, wakil komandan Tem Chiangkun memerintahkan supaya membekuk dan menghajar dia. Sudah tentu siang kean pocu naik pitam, jengeknya dengan alis tegak, kalau Mato'aha yang melanggar hukum, apa sangkut pautnya dengan aku? Sepasang mati soayan liuliar dan jelilatan mengawasi siang kean pocu dengan bernafsu, tiba dia terloroh. Sejak lama ku dengar katanya Mato'aha punya seorang sumoai yang ayu rupawan. He he, kini setelah ku saksikan sendiri memang betul adanya, berani kau bilang tiada sangkut. Paut dengan kau. Hi, hai, mungkin lantaran dirimu sehingga dia rela minggat meninggalkan kedudukan dan pangkatnya. Malu dan gusar siang kean pocu, damratnya, kentutmu busuk apa maumu. Kuharap kau tak usah pikirkan Mato'akumu lagi, menghadapi bahaya dia tinggal lari menyelamatkan diri tanpa pedulikan kau, memangnya dia laki bejat. Kau ikut aku saja, aku tidak akan bikin kau susah, kelak kau malah bisa hidup senang. Hidup senang segala, memangnya kau kira aku pingin seru siang kean pocu gusar, mendadak cahaya kuning berkelebatan segenggam Bwe Hoa Chiam tahu ditimpukan ke arah Soa Yan Liu. Memang tidak malu Soa Yan Liu sebagai jago kosan dari Siou Lim Si, jarak begitu, dekat jumlah taburan Bwe Hoa Chiam itu pun begitu banyak, namun sekali lompat setinggi setombak lebih dengan selamat, dia hindarkan diri Bwe Hoa Chiam menyamber dari bawah kakinya, dengan gerakan burung darah jum palitan Soa Yan Liu menukik turun menubruk seraya membentak. Budak keji, terpaksa kuring kus kau dengan kekerasan. Siang kean pocu sendiri tidak lemah, sinar hijau berkelebatau golok sudah diakluarkan dengan jurus Ki Hwe Liao Tianya babat sepasang pergelangan tangan Soa Yan Liu. Bersalto di tengah udara pula ujung kaki Soa Yan Liu menendang, hampir saja Liu Yaptu siang kean pocu tertendang lepas, belum lagi kakinya hingga di tanah dia sudah merangkak pula. Terasa pegalangan siang kean pocu, hatinya pun kaget, namun sebagai murid Ling San Pei dia memiliki ginkang tinggi dan senjata rahasia yang beracun. Kedua ilmu ini siang kean pocu mendapat warisan langsung dari ibunya, di dalam rumah senjata rahasia tidak leluasa ditimpukan, namun untuk meloloskan diri dia masih cukup berkelebihan. Tapi dia ingat akan keselamatan Tiong Xiao Hou yang begitu simpatik kepadanya tadi, maka tak tega dia tinggal pergi begitu saja. Soakan Soa Yan Liu meraba jalan pikirannya beruntun dia lontarkan empat kali pukulan kencang, kekuatan pukulan menggencet dari empat penjuru, sehingga siang kean pocu pentang-pantang berputar menyurut mundur. Di saat orang keripuhan tak mampu balas menyerang cepat Soa Yan Liu menutup pintu kuil serunya tertawa lebar. Jangan kau mau lari, serahkan bocah itu kepadaku, sekilas matanya melirik, dilihatnya buntalan karung di ujung. Tembok sana, maka dia menambahkan. Di dalam karung itu bukan? Hayo buka biarku periksa, setelah kalahkan aku, belum terlambat kau men perintah. Di sini, jengek siang kean pocu. Memang apa sulitnya ejek Soa Yan Liu tertawa, dengan Bik Hong Chi yang dia bikin liu yap tu siang kean pocu terpental pergi, sigap sekali dia lompat ke sana hendak merebut karung. Sekali ungkit dan tendang siang kean pocu bikin karung itu terlempar pergi sembari melolos ikat sutra yang melilit pinggangnya, sekali gentak diagunakan sebadai ujung lemas menyapu ke arah Soa Yan Liu, Eh, eh, main buka kolor copot pakaian segala. Jangan kau kira aku inilah kimetuk ranjang, sekali ulur dia pegang ujung selendang sutra orang. Tak nyana permainan siang kean pocu amat aneh dan lihai, selendang sutranya hidup laksana naga Soa Yan Liu mengendus bau harum, seketika kepalanya enteng dada terasa mual. Lekas dia mundur beberapa langkah mengerahkan hawa murni, sehingga rasa pening segera lenyap. Kiranya di ujung selendang sutra siang kean pocu ada dibubungi bubuk keracun. Namun iwekang Soa Yan Liu tinggi, kadar obat bius belum sampai membuatnya semaput. Dengan menyeringai dingin kembali Soa Yan Liu menubruk maju, kini dia lancarkan tujuh jurus toakim najiw ajaran siow limsi, cepat sekali siang kean pocu sudah didesaknya keripuhan, tak sempat lagi dia menaburkan senjata rahasianya, semakin lama Soa Yan Liu sudah menyelami tingkat kepandaian siang kean pocu, maka dia kencangkan tenaga pukulannya, sehingga selendang siang kean pocu tidak terkendali lagi, walau belum bisa dia tangkap namun permainan cambuk selendangnya sudah tak mampu dikembangkan lagi. Siang kean pocu cerdik dan banyak akalnya setelah terdesak keripuhan, mendadak dia putar ujung golok sendiri mengarah dada, Soa Yan Liu kira orang hendak hara kiri membunuh diri, sudah tentu dia tidak rela saksikan gadis secantik bidadari ajal di depan matanya. Dengan kaget dia berteriak, jangan begitu, dengan gugup dia merebut golok orang, tak kira belum lenyap suaranya, baru tangan terulur, tiba telapak tangan terasa sakit sekali, kiranya gagang golok siang kean pocu yang berada di sebelah luar ada dipasang alat rahasia di dalam ada tersimpan jarum beracun. Siang kean pocu tertawa riang, katanya, kau kena jarumku, dalam satu jam jiwamu takkan selamat, tahu goloknya berputar balik terus membacok. Lepaskan, Hardi Soa Yan Liu tangan kanannya menggantol dan menarik terus menyanggah siku siang kean pocu, sementara kepalan kiri terbalik menggenjot ke muka orang dengan jurus ling yang koakak, kambing gembol menanduk. Agaknya siang kean pocu tidak kira setelah orang terkena jarum bisanya masih begini kuat dan mampu melancarkan. Jurus yang ganas, tersipu dia berkelit. Tapi cepat sekali Soa Yan Liu sudah merubah permainannya, kini dia ganti pakai tipu jiuh hawe ibiba, tangan memetik harpa, kelima jarinya terangkap menyampuk pergelangan tangan siang kean pocu. Kelontang liu yaptu siang kean pocu terlepas terbang dan jatuh di tempat jauh. Jarum bisa sekecil itu memangnya bisa mengapakan aku desis Soa Yan Liu menyeringai sadis. Kau kira jarummu bisa mencabut jiwaku, budak busuk kau berlaku begini keji biarku beri sedikit siksa supaya tahu kelihayanku. Belum lagi siang kean pocu berdiri tegaki tahu tangannya terayun pula menaburkan segenggam jarum beracun. Kali ini dah menyerang setelah siap taburan jarumnya laksana jala, kemanapun Soa Yan Liu menyingkir takkan bisa lolos dari timpukan jarumnya. Siang kean pocu menduga setelah terkena jarum berbisa, gerak-geriknya pasti terganggu dan takkan gesit dan selincah semula. Di luar taunya Soa Yan Liu meyakinkan iwakang aliran murni dari siow limpei. Setelah kena jarum segera diakerahkan tenaga menutup hiatu, ginkang memang terpengaruh namun tenaga dalamnya untuk sementara masih kuat bertahan. Di saat siang kean pocu taburkan segenggam jarumnya pula, Soa Yan Liu segera barengi dengan bentakan keras raya dorong kedua telapak tangannya. Sudah tentu Tai Li Kim Kong Chi yang siow limpei bukan olah dasyatnya, semula Soa Yan Liu hendak menawan siang kean pocu hidup, maka dia tidak turun tangan secara keji. Kini setelah kena jarum orang, dia insaf harus selekasnya mengakhiri pertempuran ini, sudah tentu dia tidak hiraukan lagi mati hidup jiwa orang, di tengah damparan angin pukulan, tampak bintik sinar kuning berkilauan, jarum sebanyak itu semua disapunya runtuh berjatuhan tiada satupun yang mengenai dirinya. Siang kean pocu sempoyongan, namun tidak sampai roboh, bagus, kulukai kau baru kuobati lagi, demikian damrat. Soa Yan Liu sengit, tangan membundar terus didorong pula. Kali ini kekuatan pukulannya ditambah. Sudah tentu siang kean pocu semakin payah, langkahnya menyurut lagi dan muntahkan darah segar dari mulutnya. Di dalam karung sudah tentu Tiong G. Sioho tak bisa melihat keadaan di luar, namun dia mendengar jeritan siang kean pocu, keruan gugup dan gelisah hatinya laksana dibakar segera diakerahkan tenaga mirontah hendak menjebol ke karung, namun karena ruangnya terlalu sempit sukar diakluarkan kekuatannya dalam waktu dekat terang tak mampu keluar. Karena Tiong Sioho merontah, karung itu bergelundungan, keruan Soa Yan Liu girang, serunya tertawa riang. Kiranya betul bocah itu di dalam karung, dengan langkah lebar segera dia memburu. Dengan kertak gigi lekas yang kean pocu sendai selendang sutra di tangannya menjilat kaki Soa Yan Liu. Sudah tentu orang naik pitam makinya, gadis yang tidak tahu diuntung, sekali tendang selendang sutra itu sampai putus berkeping, namun demikian kakinya yang terangkat hendak menginjak karung menjadi luput. Karena bergelundungan kian kemari, kebetulan karung itu menyentuh golok siang kean pocu yang terpental jatuh tadi, tajam goloknya mengiris karung sehingga berlobang, segera jari Tiong Sioho terjulur keluar dari lobang terus menarik. Sekuatnya, begitu karung robeki segera ia melompat keluar, sigap sekali dia raih golok terus membacok Soa Yan Liu. Lekas kau lari, kau bukan tandingannya, teriak siang kean pocu. Bukan tandingannya juga harus kulabrak dia, sahut Tiong Sioho, sembari menjawab beruntun dia merangsak tiga kali bacokan. Dengan langkah naga melingkar Soa Yan Liu melupakan diri dari bacokan pertama terus membalik seraya, menjentik dan membentak, lepas golok. Kering bacokan kedua Tiong Sioho kena dia jentik pergi namun Tiong Sioho masih tetap kuat pedang goloknya dengan kencang. Belum tentu, sambut Tiong Sioho, bacokan ketiga pun dia lancarkan. Jentikan jari Soa Yan Liu menggunakan ilmu sakti dari aliran hut yang dinamakan It Chi Tem Kang, kekuatannya dihimpun jadi sejalur dapat menyerang musuh melalui golok yang disentuhnya, geran jentikan dapat melukai urat nadi, banyak jago persilatan yang tak kuat menahan jentikan jari ini. Karena usia Tiong Sioho masih muda dia kira orang tidak kuat menahan tenaga selentikannya, tak kira bukan saja senjata orang tidak terlepas malah dirinya dihujani bacokan lagi. Keruan Soa Yan Liu kaget dan merasa di luar dugaan, namun dengan muka merah dia tertawa dingin. Golok tidak kau lempar, biar ku bikin kau roboh, tiba dia menghardik, kedua tangan bergerak bersama melancarkan serangan keji, ternyata dia kerahkan Tai Iika Kim Kong Chiang ajaran pusaka pelindung Sio Lim Siang hebat perbawanya. Siang Koan Po Chu terluka oleh Kim Kong Chiang ini kini melihat orang mengancam jiwa Tiong Sioho keruan dia berteriak kaget dan kuatir, di tengah damparan angin dan berkelebatannya senjata tampak Tiong Sioho terhuyung tiga langkai mulutnya gelap malah, ejeknya. Jangan kau tak kabur, maaf ya, aku kan tidak kau robohkan, sudah tentu kejut dan girang hati Siang Roan Po Chu, dengan bersendarkan dinding dia mengatur napas. Bukan lantaran ke Kang Tiong Sioho lebih tinggi dari Siang Koan Po Chu, adalah karena tenaga Soayan Liu yang mulai susut setelah terkena jarum beracun maka kekuatan Kim Kong Chiang jauh berkurang. Malah bukan hanya berkurang saja, karena dia harus kerahkan hawa murni menutup Hiya Tzu, supaya hawa racun tidak menyerang jantung, maka dia harus segera mengakhiri pertempuran, makin lama dia berhantam semakin besar bahaya keracunan. Di luar taunya pula bahwa Tiong Sioho sudah digembleng Suhong Siang Jin, maka bukan soal gampang untuknya merobohkan lawan yang masih muda ini apalagi dia sudah keracunan. Tapi karena rangsakan gencar lawan, Tiong Sioho hanya mampu bertahan dengan tabah. Maklum biasanya tidak mencocoki seleranya, yang dicekalnya sekarang tidak mencocoki seleranya, sudah tentu dia tidak leluasa menyerang. Setelah nafas dan pikiran tenang, siang kean pocu dapat melihat kelemahan Tiong Sioho, kebetulan dilihatnya pedang Tiong Sioho yang dirampas Matuaha berada tak jauh di sebelah sana. Dengan menahan sakit segera dia menggelinding ke sana meraih gedang cu saka Tiong Sioho terus berteriak. Sambutlah pedangmu, dengan kertak gigi diakerahkan tenaga melempar pedang. Dengan jurus hingkeng kia pi, sungai melintang membelah dinding, kedua tangannya mengacip Soayan Liu. Desak Tiong Sioho ke samping terus merebut pedang yang dilempar datang, lepaskan, bentak Tiong Sioho seraya menyerobot maju, laksana kilat gelok di tangannya memapas pergelangan tangan Soayan Liu. Terpaksa Soayan Liu menarik tangannya yang sudah menyentuh gagang gedang. Maka cepat sekali pedang terjatuh ke tangan Tiong Sioho. Dengan pedang dan golok di tangan, Tiong Sioho laksana harimau tumbuh sayap dari bertahan kini dia balas menggasak musuh habisan. Dalam gebrakan sengit ini tiba Soayan Liu rasakan dadanya mual, seketika dia mengeluh rasa mual merupakan gejala yang menandakan bahwa hawa racun sudah mulai meresap ke dadanya, keadaannya mirip pelita yang hampir kehabisan minyak, namun dalam peluhan jurus serangannya masih cukup ganas, dia sudah perhitungkan kalau dalam sepuluh jurus dia tak kuasa merobohkan lawan Harui segera melarikan diri. Kini terbalik pula Tiong Sioho yang dicecar mundur teratur, malah langkahnya tiba sempoyongan beruntun dia mundur enam langkah, siang kean pocu kaget di sana Soayan Liu sudah menubruk maju, sekonyong sinar golok berkelebat terdengar Soayan Liu menjerit keras, tampak pundaknya terluka keluar darah. Agaknya Tiong Sioho sudah tahu bahwa lawan sengaja menyerang hendak melarikan diri, maka dia bertahan sambil mundur teratur memancing lawan sekali timpuk golok. Tiong Sioho susuli pula dengan tusukan pedang terbalik karena sibuk memukul jatuh timpukan golok, maka Soayan Liu tidak sempat menghindari tusukan pedang yang lihai. Sudah tentu Soayan Liu tidak berani bertempur lagi, sambil menggerung, dia kerahkan sisa tenaganya melontarkan pukulan Kim Kong Chiang pula menyampuk pergi tusukan kedua pedang Tiong Sioho, sekali melompat dan bersaito. Ke belakang, belang, dia terjang pintu kuil terus lari keluar laksana terbang. Dalam pada itu siang kean pocu sudah merangkak bangun sambil menahan kesakilan, segera dia ayun tangan menimpukan sebutir granat berasap melalui daun jendela, granat meledak di belakang Soayan Liu menimbulkan asap tebal dan menyamber pula puluhan batang jarum lembut dari dalamnya. Lari Soayan Liu cukup cepat, namun dia terkejar oleh gumpalan asap dan terkena pula beberapa batang jarum, tampak langkahnya sempoyongan menerjang keluar dari gumpalan asap tebal, namun langkahnya masih secepat terbang, sekejap saja bayangannya sudah menghilang. Tiong Xiaohu menghela nafas lega, katanya tertawa, biarkan dia pergi, nona Xiaohu kean, bagaimana? Keadaanmu? Aku tak apa, lekas kau kejar dan bunuh dia, jangan tinggalkan bibit bencana, teriak siang kean pocu menahan isak tangis, tapi belum habis dia bicara, tiba dia tersungkur jatuh dan semaput. Waktu dia siuman dirasakan dirinya rebah dalam pelukan Tiong Xiaohu, sudah tentu malunya bukan main ingin merontah bangun namun tak punya tenaga. Syukur kau siuman, barusan ku urut dan ku pijat, kau muntahkan darah kental membuatku kaget dan khawatir saja, aku, karena tanah lembab tak berani aku baringkan kau. Setelah membuka lebar matanya siang kean pocu dapatkan hari sudah mulai remang, agaknya sudah mendekati maghrib. Merasa terima kasih dan malu pulau hati siang kean pocu, katanya lirih. Kau, kenapa kau masih di sini? Lu kamu berat? Mana boleh aku pergi jangan banyak bicara ku berikan sebuti robat, lalu dia copot pakaian luar digelar di lantai merebahkan siang kean pocu, lalu diambilnya kantong air siang kean pocu, katanya. Inilah siau huanteng buahan guruku, paling manjur untuk obat luka dalam. Cepat sekali semangat siang kean pocu mulai pulih setelah minum siau huantan, katanya. Ada orang lain kemari tidak dia yakin so'ayan liu mampus di tengah jalan, jelas takkan kembali dengan bala bantuan. Orang lain tanya tiong siau huu, maksudmu teman lakimu itu? Dia pun tidak kemari lagi. Hati siang kean pocu menjadi sedih dan pilu, Mato'aha adalah teman sejak kecil yang tumbuh dewasa bersama, hanya Mato'aha satunya pria yang bergaul rapat selama ini dengan dia, kini orang yang dibekuknya malah yang melindungi dan menyelamatkan jiwanya matian. Tiba tiong siau huu berkala, nona siang kean, maaf kalau aku kurang ajar, aku memukul jantung siang kean pocu, katanya, kau, kau hendak apa? Luka luarmu memang tidak parah, namun harus lekas diobati. Ternyata punggung siang kean pocu tercakar luka oleh so'ayan liu, untuk membubungi obat harus membuka atau menyingkap bajunya, siang kean pocu tahu maksud orang, segera dia membalik badan, katanya. Kau ini memang terlalu, dalam keadaan seperti ini kenapa malu segala sobeklah pakaian ku dan bubuhkan obat luarmu. Usiamu lebih muda, tanpa sungkan biar aku menjadi taci-mu saja. Baik, sahut tiong siau huu. Kau begini baik kepadaku, memang besar hasratku mempunyai taci seperti kau. Terharus yang kean pocu, katan, ya, adik tiong, kau begini baik selama hidup takkan ku lupakan, lukaku entah kapan baru sembuh tempat ini harus segera ditinggalkan, aku tak ingin bikin susah kau. Memang kau tak bisa merawat luka di kuil bobrok ini, biar aku membawamu pergi. Kemana? Bagaimana kalau kau rawat lukamu di rumahku kau tinggal di mana? Di seisan. Seisan di luar kota Taitoh itu? Betul, guruku adalah ketua dari Huhut Sidi Seisan itu di sana beliau bisa ikut merawat engkau, tiong siau huu menerangkan, lalu menambahkan. Tunggulah di sini, aku pergi cari kereta, baiklah, lekas pergi cepat kembali. Seorang diriku tinggal kau di sini mungkin masih ada bahaya, ujar tiong siau huu. Siang kean cici, kau sembunyi saja di belakang patung pemujaan, kalau ada orang datang, kau jangan bersuara, mereka pasti tidak menemukan kau, tapi kali ini aku mohon maaf akan kelancanganku. Tanpa menunggu reaksi siang kean pocu dia bepong orang terus diangkat ke belakang patung. Sudah tentu merah malu muka siang kean pocu karena persentuhan badan ini, namun dalam hati dia merasa haru, terima kasih dan manis mesra. Setelah tiong siau huu pergi, otak siang kean pocu bekerja keras, perasaannya timbul penggelam. Duka karena matu aha yang semula dicintainya berjiwa kerdil dan jahat, maka ir matanya bercucuran. Namun hatinya haru dan pelu juga karena kesediaan dan kebaikan tiong siau huu yang membela dan menyelamatkan jiwanya matian, dalam dukanya terasa hangat dan syur pula hatinya akan manisnya cinta asmara yang timbul terhadap tiong siau huu. Entah berapa lama dia melamun, akhirnya dia tersentak sadar waktu mendengar kerotekan suara roda kereta dan tapak kuda berhenti di depan kuil. Dengan berseri riang tiong siau huu lompat turun terus berlari masuk seraya berkata, Siang kuan cici, ku belikan serangka pakaian untukmu, boleh kau coba di dalam kereta, maaf, kampung sekitar gunung ini serba miskin, dengan susah payah baru berhasil ku beli kereta ini, pulang terlambat bikin kau tunggu terlalu lama. Adik tiong, kau masih begini sungkan, kebaikanmu takkan ku lupakan, dengan lunglai diar bah dalam pelukan tiong siau huu yang membopongnya naik ke atas kereta. Kejap lain mereka sudah menempuh perjalanan. Tiong siau huu pegang kendali menjadi kusir duduk di depan, seorang diri rebah di dalam kereta pikiran Siang kuan pocu tak bisa tenteram memikirkan nasib dirinya. Namun karena terlalu lelah terombang ambing oleh jalan kereta di jalan gunung yang tidak rata, akhirnya dia tertidur dengan pulas. Waktu dia siu membangun dan menyingkap kerai, dilihatnya matahari bertengger di pucuk Cakrawala, kiranya sudah mendekati lokor hari kedua, kereta berhenti di tinggir. Hutan, tiong siau huu sedang panggang ayam alas, melihat orang menongol keluar, segera dia tertawa, katanya. Barusan ku tangkap seekor ayam, di rumah petani dalam kampung sana aku beli sekeleng susu sapi, susu sapi sudah ku bikin panas, lekaslah kau minum. Tempat apakah ini tanya siang kean pocu, perbatasan ceng ciu, lima ratus li dari tai toh. Jadi semalam suntu kau tidak tidur menempuh perjalanan? Sebelum fajar aku sudah tidur sebentar. Kupikir semakin jauh dari tai toh lebih baik. Dengan berkaca siang kean pocu habiskan sekeleng susu kambing serta makan dua paha ayam, dalam hati da membatin, kalau Mato'ahat tidak mau memaafkan aku, biarlah aku putus hubungan dengan dia. Bagaimana nasib siang kean pocu? Kuatkah tiong siau huu melindunginya? Berhasilkah misi hang lei mo li di Tianlong niya? Musuh tangguh siapa pula yang kesampiok dengan bulim Tianqiao dan musuh tun?